halo halo guys sahabat youtube semuanya dimanapun anda berada selamat berjumpa lagi dengan abib agata channel di video kali ini abib agata channel mau mereview Hai sebuah switching guys Hai switching ini Hai switching yang mau kita review dia Oh bermerek emiko dengan input AC Hai 220 volt Hai dengan output DC-nya 20 12 volt 5 ampere guys Hai jadi ini kalau dibanding dengan trafo biasa yang 5 ampere memang lebih himat guys Hai karena dilihat dari harga trafonya saja kalau yang 5 ampere sudah lumayan guys kalau dibanding dengan ini Hai dan untuk ini adalah Hai switching ini adalah sebuah rangkaian yang bisa merubah Hai dari arus AC menjadi arus DC itu arus bolak-balik atau arus alternating turn menjadi arus direct turn menjadi ini nampak ya guys input AC nya 220 240 DC-nya outputnya 12 volt 5 ampere guys adalah sebuah sebuah rangkaian yang di dalamnya ini sudah ter ter terrakit ada helco ada diodanya ada tahanan atau wearisan atau resistornya ini semua sudah terrakit selesai dengan rupa dari arus AC dan akhirnya keluar menjadi arus DC atau arus searah guys dan ini berkekuatan 5 ampere guys 12 volt 5 ampere guys ya Hai ini nanti kita Hai merakitnya lebih mudah guys Hai ini disini sudah ada beberapa kode yang di depan ini Hai paling kiri sendiri ada L paling kiri sendiri ada tulisan AC dalam murung AC itu arus yang dimasukkan ke hai 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 lubang ini adalah AC itu arus belak-belak arus alternating turn Hai dengan dilugokan dengan dua dua kabel atau dua arus arus L dan arus n ini adalah yang dapat hai 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 dapat listrik rumah kita nanti yang L dapat ini Hai yang N dapat ini Hai ini dapat Lidapat N tapi bisa dipulak-balik karena harus blok-balik tidak harus searah ini bisa ditaruh yang L bisa ditaruh yang N ini bisa ditaruh yang N bisa terjangkau yang enggak ditaruh apa-apa atau gelap-balik ini harusnya ya terus yang kanan dikit ini tengah ada logo Hai ground atau masa atau ardu jadi seterus ada bawah garis-garis-garis semakin meruncing ini adalah ground tidak usah di tidak usah dipasang nanti untuk tengah ini tidak usah dipasang terus untuk yang paling kanan paling kanan ada dua di loop agak ke sini nih karena nggak cukup paling kanan ini ada negatif V atau negatif volt atau voltase yang negatif yang sini plus V atau voltase yang positif jadi ini nanti keluarnya disini luar arus DC nya Hai yang ini negatif berarti yang ini ini betul yang positif yang ini ya guys disesuaikan Hai terus untuk yang paling sini ada Hai tulisan plus adjustment plus adjustment ini plus adjustment sini ada trim potnya jadi kita bisa memutar ini seandainya kurang pas atau berlebih ukurannya lebih dari 12 volt atau kurang lebih dulu bisa diatur disini tapi biasanya kalau dari pabrik udah-udah mendekati lah ke 12 volt guys dan sini ada lampu LED merah nanti bertanda dia ada arusnya itu ya guys ya nanti kita rakit kita rakit dan ya ini nanti kita rakit dulu ini menggunakan stacker aku menggunakan stacker stacker yang 2 kabel guys stacker 2 kabel jadi ini tidak taruh N dan tidak taruh yang L untuk AC inputnya bebas bisa bolak-bolak tidak masalah guys kita masukkan kita kendorin dulu kita kendorin dulu ini bebas mau masuknya karena ini harus AC yang masuk bisa begini bisa begini bisa begini bisa biru yang sebelah sini bisa biru yang sebelah panan kita balap-balap ya guys ini jangan kita kencangin dulu ke sini kita masukkan juga ke sini jangan sampai nempel guys jangan sampai konslet guys tidak boleh antara biru dan kabel biru dan kabel coklat ini dipastikan bagus ya guys terus untuk yang untuk yang untuk yang negatif kita kasih tanda kabel hitam atau black kabel ini disediakan ya guys ini negatif dapat sini itu memang tandanya tidak pas cuma kita hitung ini pokoknya yang tengah dianggur dianggur tidak apa-apa terus yang ini positif paling kanan 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 untuk uji coba nya menggunakan kipas kipas ini dia adalah DC 12V DC 12V guys ini kalau ini sih cuma ampere nya cuma 0,30 cuma untuk nyoba saja ya lebih ringan DC 12V guys ini ini kipas DC van DC 12V hampur sekalian ya untuk ini di kipas ini yang merah adalah yang voltase positif DC direct current yang hitam adalah voltase negative direct current atau DC nya harus searah ini yang hitam kita sambungkan ke hitam sama hitam negatif sama negatif gini negatif sama negatif terus yang merah positif sama yang merah juga positif sama positif ini ya guys ya ini ini kita pisah gini lah biar enggak konslet enggak tahu salah sih enggak apa-apa ya ini harus DC enggak harus enggak 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 kita sini ya guys kipasnya guys ini ini switching nya terus ini kipasnya terus ini kita colokan ini kita colokan di guys ini sudah ini volume water masih saya rumah saya 207 volt Alhamdulillah kita colokan ya guys kita colokan 1 ini bentar bentar guys kita colokan kita coba kita colokan ya guys ini kita colokan 1 2 3 ya bentar ya guys ya ada suaranya guys ya dan disitu juga ada lampu led merahnya itu bertanda dia bekerja atau hidup ya guys ya yang fernya ada bunyi nging juga dan berputar guys terpis 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 ya guys mudah kan terima kasih atas subscribe like serta komen dari sahabat youtube semuanya dimanapun berada abib agata channel mengucapkan salam sehat salam bahagia salam sejahtera juga tidak lupa salam pasti bisa untuk semua sahabat youtube dimanapun berada dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari abib agata channel selanjutnya dadah dadah